Intro Berita pertama sodara dirjen bidang pelayanan publik Kemenpan RBD Ahnata Lisa Pemerintah Kota Jambi meresmikan mal pelayanan publik Intro Selamat malam pemirsa apa kabar anda hari ini Semoga anda tetap sehat di tengah ancaman mewabah COVID-19 Kami berharap anda dapat menjaga diri dan keluarga Serta tetap menjaga kebersihan Mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak Senang sekali dalam beberapa waktu ke depan BTV News kembali menyapa anda Dengan sejumlah informasi terkini menarik dan inovatif Dari berbagai wilayah di Provinsi Jambi Bersama saya Salsa Iwamilia dalam BTV News selengkapnya Intro Berita pertama sodara dirjen bidang pelayanan publik Kemenpan RBD Ahnata Lisa Pemerintah Kota Jambi meresmikan mal pelayanan publik MPP ini merupakan bentuk implementasi reformasi birokrasi Dalam memudahkan dan efisiensi waktu masyarakat dalam pengurusan administrasi Senin 20 Juni 2022 pagi tadi Pemerintah Kota Jambi meresmikan mal pelayanan publik Atau MPP bersama dirjen bidang pelayanan publik Kemenpan RBD Ahnata Lisa Peresmian MPP ini ditandai dengan ditekannya Tombol serene oleh MPP dirjen Kemenpan RBD Mal pelayanan publik yang diresmikan ini Merupakan bukti komitmen kuat dari Wali Kota Jambi Dalam upaya memberikan pelayanan yang prima Kepada masyarakat Kota Jambi Selain sebagai wujud implementasi reformasi birokrasi dan pelayanan publik Usai meresmikan dirjen Kemenpan RBD Dengan didampingi Wali Kota Jambi Syarif Asya Melakukan peninjauan terhadap pelayanan publik Kota Jambi yang diberikan pemerintah Denjen Kemenpan RBD Ahnata Lisa mengatakan MPP ini merupakan sebagai salah satu strategi Dalam usaha peningkatan kualitas pelayanan publik Secara berkelanjutan dan adaptif Dengan perkembangan teknologi informasi Serta pengelolaan yang dilakukan secara terpadu Dan terintegrasi dalam menyediakan layanan cepat Mudah, terjangkau, aman, dan nyaman bagi masyarakat Namun demikian dirinya memberikan saran ke pemerintah Kota Jambi Untuk lebih optimal dan agar tidak terjadi penumpukan di lokasi Untuk memberikan nomor antrian melalui aplikasi Atau secara digital Selain itu juga untuk memperbanyak STM-nya Jadi kita sangat bersyukur hari ini sudah diresmikan Mall Pelayan Publik yang ke-59 Di Kota Jambi ini Dan kita sangat bangga Sudah bergabung sebanyak 34 instansi Dan juga layan sebanyak 130 layanan Dan luar biasa kami sangat bangga Dengan komitmen dari Pak Wali Kota Pak Wakil Wali Kota Berserta seluruh jajaran Dan sebetulnya juga dukungan dari DPRD Karena apa? Ini sesuatu yang agak beda Gedungnya baga-baa gedung baru Yang sebagian besar biasanya direnovasi Jadi tentu butuh penjuangan dari Pak Wali Kota Dapat mengalokasikan anggaran Untuk membangun konflik yang sangat representatif Luar biasa Dan kami juga bersyukur 34 instansi Baik dari internal maupun eksternal Dari pelayanan yang ada di Kota Jambi ini Sudah sangat banyak Jadi yang dari luar tadi kita lihat Dari BPJS Kesehatan BPJS Kesegera Kerjaan Ada juga dari TASPEN Belum lagi dari Kementerian Kementerian Agama Kementerian ATN-BPN Tidak sudah bergabung Ada lagi dari Polri Layanan dari BNN Layanan dari Kementerian Kumpulham Dan juga tadi kami melihat Ada layanan bucapir yang paling rame Mungkin di situ ya Luar biasa Malah ada beberapa spes Yang menurut kami juga Insya Allah Nanti Pak Wali Kota Juga dapat merampung Melalui Kepala DPM BTSP Juga dapat merampung Layaran-layaran lainnya Yang juga tentunya Sesuai dengan kebutuhan Masyarakat di sini Dan kita perlu untuk memahami Bahwa Berusaha di bisnis yang saat ini Indonesia masih berada Di peringkat 73 Dari sebanyak 189 negara Harapan kita IODB akan semakin baik Karena burunya Beberapa tahun yang lalu Sempat di atas 100 Ya 101 Nah turun lagi Dan sekarang luar biasa Indonesia Dan tentu ini juga disupport Ya oleh Proses-proses peringatan yang lebih baik Tidak hanya di lokasi Tempat dilakukannya Survei IODB Hanya di beberapa kota Tapi juga disupport oleh seluruh Proses peringatan yang ada Baik di provinsi Kabupaten kota Dan juga Kementerian Nah dengan tingkat Pembedahan bersesahat Yang lebih baik Harapannya ini juga Akan membuat Semua pihak Stakeholder Akan semakin Percaya Jadi tingkat ras Yang lebih tinggi Kepada pemerintah Insya Allah Ini juga akan mengundangkan Investasi Men-support Untuk Pertumbuhan ekonomi Dan pada akhirnya Tentu Keselidiksaan Disarakan Jadi kami sangat bangga Luar biasa Pak wali kota Yang didukung oleh seluruh jajah Dan juga support Dari seluruh Instansi yang sudah bergabung Di dalam konten publik Harapan kami tentunya Jangan berpuas diri Kami akan terus Membantu Melakukan pendampingan Tingkatkan terus Pelayanan Karena harapan masyarakat Juga Semakin meningkat Itu ya Jadi Semoga Kehadiran Daripada SDP ini Dirasakan manfaatnya Oleh masyarakat Kalau ada kritik Sementara itu Wali kota Jambi Syarif Wasya Mengatakan Tujuan dibuatnya MPP ini Untuk mempermudah Dan mendekatkan Pelayanan kepada masyarakat Yang mana Layanan yang profesional Jepat dan efisien waktu Diharapkannya Mal pelayanan publik ini Merupakan jawaban Dari harapan masyarakat Yaitu Memutus dan Mempersingkat Birokrasi Layanan yang selama ini Dikeluhkan oleh masyarakat Jepat dan juga Tanpa ada yang namanya Nekodisme Kokusi dan lain sebagainya Dan disini Kalau misalnya Kita melihat Keluargan disini Tidak ada yang Dibilangkan Tidak ada yang Dipakai Kaca film Atau Dibilangkan semua Transparen Itu adalah Salah satu Filosofis dari Malau Penderbundi Bahwa pelayanannya Harus transparansi Dan tidak ada yang Main Amplot Dan lain sebagainya Jadi kita utamakan Kalau ada yang ditemukan Membuat pengumuman Apabila masyarakat Membukan ada Pumni atau calon Maka Tolong Butuh tangkap Saya kasih hadiah Satu Satu Mita Yang Sudah ada Jadi disini ada Tempat Kompliknya Nanti Salah kritik Dan lain sebagainya Semua online Mal pelayanan publik Merupakan yang pertama Di Provinsi Jambi Yang terdiri dari 130 pelayanan Dari 96 layanan daerah Dan 34 instansi vertikal Yang mana berada Di satu tempat Dengan konsep One Stop Service Kontributor BTV Febri Melaporkan dari Jambi Selamat menikmati